Kedengarannya kayaknya ini ya Kedengarannya kayaknya simple Bagaimana cara menjual plastik Kita jual aja gitu Tapi sebenernya ada Kita jual plastik itu Ada 3 Kalau bagi saya mungkin ada 3 Kita bisa jual kemana saja Oke teman-teman sebelum mulai Jangan lupa untuk teman-teman Untuk subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Agar tidak pertinggalan video-video selanjutnya Oke sebelum kita mulai Teman-teman silahkan di subscribe dulu 1, 2, 3, 4, 5 Oke terima kasih teman-teman Sudah subscribe dan sudah nyalakan loncengnya Membuat saya lebih bersemangat Membuat video-video lainnya Oke teman-teman Bagaimana cara menjual plastik Yang pertama Ini menurut saya pribadi Menjual plastik itu bisa dengan Yang pertama adalah kita membuka toko secara Offline Berarti kita menjual Kita membuka toko Seperti toko-toko umumnya Kita menjual secara umum Jadi kita tunggu saja Buka saja tokonya Pajang displaynya Kita tunggu sampai Orang datang Sampai orang yang membeli Nah itu yang pertama Lalu yang kedua adalah Kita bisa buka secara online Nah secara online Apa? Kita bisa menjualnya secara online Berarti marketnya lebih besar Pasar lebih besar Siapapun bisa beli Siapapun bisa beli Bisa orang kita jualan di Jakarta Orang Kalimantan bisa beli Orang Sumatera bisa beli Orang Jawanya bisa beli Jadi dari semua daerah bisa beli Jadi teman-teman bisa juga buka jualan secara Off Secara online Nah online itu marketplace sudah cukup banyak Ada Shopee Ada Tokopedia Ada Bukalapak Ada OLX Jadi teman-teman bisa berjualan Dimana saya Bisa ada Facebook juga Jadi pasarnya cukup besar Dan teman-teman tinggal memainkan Disitu Kira-kira barang apa yang mau dijual Secara Off Online Di bidang plastik Di Online Nah yang ketiga adalah Kita bisa jual secara Canvassing Nah Teman-teman yang gak punya toko online Teman-teman yang gak mau jualan online Atau yang gak mau jualan Dan dia Kira-kira-kira Kurang Gak ada tempat untuk nyawa tempat Dan gak bisa nyetok barang Soalnya banyak Teman-teman bisa secara Canvassing Nah canvassing Seperti apa Teman-teman Bagi menjadi Teman-teman bisa Pertama kali teman-teman bisa datang ke Toko plastik Kira-kira yang grosiran gitu ya Grosiran di daerah teman-teman Teman-teman bisa ngobrol Sama yang punya tokonya Teman-teman Ngomong Pak saya mau Ngambil barang disini Buat dijual lagi Ada gak Harganya bisa di lebih miring gak Nanti jadi Misalnya Teman-teman sudah Harga grosirannya Dan teman-teman bisa Setelah nih Teman-teman bisa Bisa beli langsung Atau teman-teman Hanya membawa contohnya dulu Kalau misalnya mau beli langsung Teman-teman harus nyetokin Misalnya Wah kira-kira yang laku nih Kalau saya mau canvassing Saya mau canvassing barang Berarti saya mau nyetokin Misalnya kita mau nyetokin Misalnya plastik Resek Nah teman-teman silahkan Di canvassing Misalnya Kalau ke warung-warung Itu ngelaku Misalnya ukurannya ABCD Berarti saya beli plastik itu saja Lalu kalau misalnya Teman-teman gak mau Gak mau nyetok Berarti teman-teman silahkan Beli-beli aja misalnya Satu dua biji gitu ya Buat contoh-contoh Misalnya Saya mau jual Misalnya HD Saya mau jual PE Saya mau jual PP Mau jual AP Contohnya Gak sama ukuran Tapi saya teman Bahwa misalnya punya Satu 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 ini Jadi nyawarin ke toko Bu saya punya produk A nih Ini barangnya Ini contohnya Ini ada ukuran segini Segini-segini Nah kalau teman-teman Misalnya kira-kira Kalau ada yang pesen Misalnya Oh iya besok saya mau Misalnya toko A Misalnya mesen A A Teman-teman tinggal catat Besok tinggal Beli Nah Jadi teman-teman Gak usah nyetok barang Itu kalau kanfanya Bisa dua Cuman-teman Saya mau nyetok atau gak nyetok Yang ketiga adalah Teman-teman bisa langsung Jual ke Kantor Ada beberapa kantor Yang menggunakan juga Produk plastik Produk-produk plastik Misalnya ya Misalnya kantong sampah Ini pernah saya jalani Ini Ini pernah saya jalani Kantong sampah Lumayan juga Kalau kita main di kantor Kita bisa menghadapkan barang Di kantor Untungnya cukup lumayan Untungnya cukup lumayan Cukup besar Biasakan diperlukan Kantong sampah Lalu mungkin tisu Nah teman-teman bisa main disitu Kalau di kantor-kantor Atau teman-teman bisa juga Menawarkan barang Atau memberikan Press list Atau daftar harga Ke Kadang-kadang kan ada Catering-catering Teman-teman Ada usaha-usaha lain Seperti catering Seperti Warung-warung Teman-teman silahkan Buat press list Teman-teman datangkan Silahkan Taruh Misalnya di catering Ini saya Ada kantong Ini 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 harga-harganya Nanti kalau harga cocok Silahkan Hubungi Nomor teman-teman Jadi teman-teman Jadi jualan plastik Banyak aja Caranya Tapi Jadi jangan berpatokan Kalau saya gak punya toko Kalau saya gak punya toko Saya gimana jualannya Masih banyak jualan-jualan Cepat-cepat Tapi Trik-trik Atau Cara agar teman-teman Bisa tetap berjualan Namun Walaupun tidak punya Tempat Itu punya toko Walaupun mungkin Kalau yang paling nyaman Mungkin Lebih nyaman Kalau saya jualan plastik Punya tempat Punya toko Jadi saya gak usah keliling-keliling Ada juga seperti itu Tapi ada juga orang yang nyaman Saya lebih suka keliling Kanvasing kemana-mana Saya gak perlu toko Saya lebih suka Nah waris Kesini-kesini Jadi siapa orang itu Beda-beda Jadi jangan teman-teman Gali potensi Teman-teman Kira-kira Gue dimana nih Pengen jualannya Gimana Seperti apa Pengennya seperti apa Pengennya barang Seperti apa Dijual Dan kalau kanvasing Juga gak perlu Apa ya Gak perlu Nyetok terlalu banyak Gak perlu Tipenya terlalu banyak Teman-teman Saya punya dua tipe Misalnya Oh teman-teman Gue mau kanvasing Misalnya tisu aja lah Tisu Kalau gue mau tisu Misalnya gue mau kanvasing Tisu merek A Ya saya kan teman-teman Cari tisu merek A Di siributornya Atau Glossierannya Paling murah dimana Teman-teman Ambil disana Udah itu aja Barangnya satu Jadi teman-teman Gak perlu banyak-banyak Misalnya kalau mau kanvasing Jadi misalnya satu Satu tisu Bisa untung seribu aja Satu-untung Bisa untung seribu Ya teman-teman Bisa ngejual satu hari Satus tisu 50 tisu 60 tisu Gak lumayan 60 ribu 70 ribu sehari Dan teman-teman bisa Bisa gak Gak setelah Nah teman-teman Jika kalau kanvasing Bisa teman-teman Setahu pasarnya Kira-kira di arah mana Teman-teman akan keliling Jadi Jadi Kecimpulan dari video inilah Kalau teman-teman Pengen jualan klasik Bisa ada Ada beberapa cara Yang pertama teman-teman Bisa buka toko secara Offline Teman-teman bisa jualan Secara online Teman-teman bisa jualan Secara kanvasing Teman-teman bisa Menawarkan produk-produk Teman-teman ke kantor Atau untuk pengadaan barang Lalu untuk Ke kantin-kantin Dan kepada pendagang Jadi teman-teman Tinggal buat dulu Presslist harga-harganya Kira-kira apa yang mau Teman-teman jual Oke teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk klik like Terima kasih telah menonton video ini